Intro Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap sektor pertanian di Kabupaten Cirebon Dalam momentum Parnen Raya, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Jan S. Marinka menyoroti perlunya peningkatan hasil produksi pertanian di Kabupaten Cirebon dan Jawa Barat Pasalnya Irjen Kementerian Pertanian Jan S. Marinka menilai Kabupaten Cirebon merupakan wilayah terbesar penghasil padi dan secara nasional Jawa Barat menduduki posisi kedua penghasil gabah terbesar di Indonesia Namun Jan S. Marinka mendorong optimalisasi produksi pertanian di Jawa Barat karena Jawa Barat memiliki area lahan pertanian terluas secara nasional Kementerian Pertanian juga meminta pemerintah daerah dan stakeholder lain untuk mendukung dan menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu lumpung pangan di Jawa Barat Terlebih luas wilayah di Kabupaten Cirebon mencapai lebih dari 200 ribu hektare Saat ini Jawa Barat menduduki posisi kedua dalam penghasil gabah terbesar di Indonesia Namun dari luas potensi, luas lahannya kita melihat bahwa Jawa Barat adalah menduduki ranking pertama Karena itu pada kesempatan siang hari ini kami mengajak teman-teman dari tim inspektorat bersama stakeholder lainnya Untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah mendukung agar ke depan wilayah Cirebon ini mampu menjadi lumpung pangan Penghasil padi terbesar karena luas aliar Sementara selain mendukung peningkatan produksi pangan, Wakil Gubernur Jawa Barat juga meminta adanya upaya regenerasi petani Terutama para kaum muda Pasalnya saat ini regenerasi petani dianggap sangat minim UU bahkan meminta petani tidak menjual sawah agar alih fungsi lahan pertanian tidak semakin liar Saya mengucapkan terima kasih kepada irjen yang hadir ke sini mendorong masyarakat untuk bertani dan memberikan bantuan Harapan kami para petani Tolong keluarganya harus menjadi petani lagi Jangan sampai keluarga petani tapi tidak ada satupun anak yang menjadi petani Yang menjadi dokter, insinyur, bekerja di pabrik, bekerja di perkaturan silahkan Tetapi kalau bisa saya selaku pimpinan mengimbau untuk satu saja untuk meneruskan petani-petani yang ada di Jawa Barat Selaras dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Bupati Cirebon Imron juga mengajak generasi muda Untuk melirik sektor pertanian sebagai profesi yang menjajikan di masa mendatang Inilah harus tantangan kita semua, kenapa generasi pertanian itu kurang Karena bahwa dianggapnya orang-orang tani ini kurang menjanjikan di dalam waktu perekonomiannya Kenapa? Karena itulah permasalahan yang tadi Kenapa anji, karena harga pupuk sehika tani ini kurang mendapatkan hasil yang maksim Kalau waktunya panen harganya jatuh Kami berharap kepada pulau ini bisa menang Dalam momentum panen raya di wilayah Kecamatan Gegesi Kabupaten Cirebon ini Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menebar banyak bantuan untuk para petani Di antaranya bantuan pupuk dan benih padi bagi petani dengan harapan bisa meningkatkan produktivitas pangan Muhammad Sulihin, RCTV, Cirebon Jangan pulang